Pola berkomunikasi yang efektif adalah menjadikan komunikasi ajang berdialog dan tukar-menukar pandangan serta perasaan. Jadi kita bisa ngobrol, terus kemudian tukar-menukar pandangan serta perasaan. Jangan jadikan komunikasi sebagai ajang pembuktian diri atau pertandingan. Bagi sebagian orang, memang akhirnya pembuktian diri, saya siapa, pendapat saya benar, saya pinter, saya apa, saya apa. Jangan ya. Dan juga ini bukan pertandingan, siapa harus menang, siapa harus kalah. Bukan. Sebenarnya, seberapa sehatnya relasi pernikahan dapat diukur dari ini? Apakah kita bisa berdialog? Apakah kita bisa tukar-menukar pandangan dan perasaan? Saudara, kalau kita bisa tukar-menukar pandangan dengan santai, serta bisa berbagi perasaan, relasi kita akan bertumbuh. Sebaliknya, kalau kita akhirnya sadari, saya nggak bisa tukar-menukar pandangan sama pasangan saya, karena nomor satu, kebanyakan kalau saya hitam, dia pasti putih. Atau kebalikannya, kalau saya putih, dia pasti hitam. Jadi bagaimana bisa tukar-menukar pandangan, karena hitam sama putih terus-menerus. Nah, itu yang saya mengerti. Itu akan sulit sekali untuk kita jembatani kalau kita terlalu berbeda. Ada juga orang yang nggak bisa memang berbagi pasangan dengan pasangannya, karena perasaan itu tuh sesuatu yang nggak nyaman buat pasangan. Atau ada orang yang nggak ngerti bagaimana menghadapi perasaan. Jadi ada orang yang begitu dengar kita mengeluarkan perasaan kita, cerita tentang perasaan kita, dia diem dengan memberi tanggapan sama sekali. Atau dia itu menyuruh kita untuk jangan merasa begitu. Seolah-olah salah, kamu merasa begitu salah, kamu merasa begitu salah, jadi akhirnya kita nggak ngomong perasaan kita. Atau ada lagi, begitu kita keluarkan perasaan, pasangan kita akan marah kepada kita, karena memang dia nggak nyaman dengan perasaan, dan dia itu menyalahkan kita, kok punya perasaan seperti itu, dan sebagainya. Jadi secara, kalau inilah yang terjadi di dalam komunikasi kita, ya itu akan memang menghambat pertumbuhan relasi kita. Tapi sebaliknya, kalau kita dengan pasangan kita bisa tukar-menukar pandangan, bisa bagi-bagi perasaan, ini akan menumbukkan relasi. Akan menumbukkan relasi. Sedara, berbahagialah kalau sedara dua-duanya seperti itu. Ada orang-orang yang seperti itu, sedara. Sedara diberkati, dibesarkan dalam keluarga yang seperti itu, bisa tukar-menukar pandangan, tanpa harus diserang, dikritik, bebas, mengucarakan perasaan, nggak usah takut disalahkan, atau nggak dicuekan. Ada orang yang dibesarkan dalam keluarga seperti itu, sehingga dia bisa melakukannya dengan baik dan alamiah. Tapi saya mengerti, nggak semua dibesarkan dalam keluarga seperti itu. Nggak semua. Jadi akhirnya ada yang memang nggak bisa begitu. Kalau misalkan pasangan kita seperti itu, itu memang akan mengganggu. Apa yang harus kita lakukan? Jangan menyerah, sedara. Jangan menyerah. Teruslah ngomong. Bilang sama pasangan, saya tadinya mau cerita sama kamu perasaan saya, tapi begitu kamu langsung kritik saya, serang saya, perasaan saya kok begini, nggak boleh begitu. Betulah kamu salah perasaan kamu. Ya buat atas saya ngomong. Jadi terus begini ngomong. Sekarang mungkin bertanya, harus berapa kali ngomong. Oh, bukan berapa kali. Harus berapa tahun ngomong seperti ini. Karena akan makan waktu lama. Untuk mengubah pola yang sudah terbentuk dalam diri seseorang. Akan makan waktu lama. Tapi kalau kita tidak mencoba untuk memperbaikinya, kita diamkan, kita sebodohin, udah-udah nggak usah ngomong. Ini melebarkan jurang di antara kita, dan akhirnya tinggal tunggu waktu putus hubungan kita, mempasangan kita. Kita nggak mau itu terjadi. Jadi sebaiknya kita usahakan lagi, usahakan lagi ya.